Pembesar kemungkinan PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka dinilai kecil. Pasalnya aroma amarah telah terlihat pada rangkaian Rapat Kerja Nasional kelima PDI Perjuangan. Hasil rekenas PDI Perjuangan tidak menunjukkan sikap pasti terkait apakah akan beroposisi maupun pendukung merintah ke depan. Hal ini terlihat dari hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan yang hanya memberikan rekomendasi tentang permohonan Megawati Sukarno Putri dapat diangkat dan ditatkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030. Ketua DPP PDI Perjuangan Buat Baharati menyampaikan bahwa Raka Nas kelima partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Raka Nas memandang pentingnya keteguhan kemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Dengan demikian dalam kongres ke depan akan memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan. Setelah mendengarkan pandangan umum DPP-PDI Perjuangan se-Indonesia, memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Sukarno Putri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada kongres ke-6 tahun 2025. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!